Nah teman-teman sekarang saya ditemani oleh Kang Dhani Arisandi jauh-jauh dari Bandung Nah nanti tim udaranya di video Kang Dhani Arisandi yang sudah pada kenal tentunya Salam kereta cepat Jakarta Bandung Bus bus Ini teman-teman di dekad 82 bareng Kang Dhani Arisandi Bagus nih untuk nanti pemasangan rel di sebelah sini Karena view-nya cukup panjang ya Kang Dhani Sekitar 3 km Tuh keren banget Dijum dari arah tanah bro Tuh Kok mau lo pake WPJ? Oke Nah nanti liat WPJ-nya disini Bareng Sobat Bandung Raya KCCB Bandung Raya mantep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini Setelah kemarin video sebelumnya pada lokasi di dekad 78-79 Yaitu tepatnya berada di outlet terowongan kereta cepat yang keempat arah Jakarta di sebelah barat sana Nah karena kemarin kita juga harus melihatnya progres ke arah selatan Tepatnya pada jembatan layang ke-23 dan 24 Karena di depan terowongan ke-4 bagian outlet Kemarin kita sudah melihat kalau progres pemasangan slab track sudah selesai Karena setelahnya kita akan ke dekad 80 dan sekarang saya sedang berada di dekad 80-81 pada jembatan layang ke-24 Pada lokasi ini adalah pemasangan box sider terakhir Pengiriman box sider dari ke-4 Bandung dan ke-2 Karawang Tepatnya di sebelah sana Ke arah sebelah selatannya sudah tentu saja itu adalah terowongan GDK sepanjang 120 meter Terowongan terpendek yang berada di antara dua seksen Yaitu seksen 2 dan seksen 3 di wilayah kerja Purwakarta Jawa Barat Nah karena ini lokasinya di bawah kita harus juga melihat ke bagian atas Di sini sudah nampak tiang-tiang cantilever untuk arus listrik sudah terpasang berikut dengan aksesorisnya Karena ini di bawah supaya penonton semuanya dan sobat semua mengetahui progres di atas sudah seperti apa Kita harus naik ke bagian perbukitan yang ada di seberang sana Jangan lupa like video ini, simak videonya sampai dengan selesai Sobat Youtube dimanapun Anda berada saat ini saya akan naik ke perbukitan di atas sana Karena saya bagikan tim darat untuk laporan proyek kereta cepat Jakarta Bandung Untuk melihat progres yang lebih lengkap kita harus naik ke perbukitan Mendaki ke atas sana Ini adalah jematan layang ke-24 Di sini nampak banyak gerobak Ini dua roda Saya kurang tahu ini fungsinya untuk apa Dan ini entah punya proyek kereta cepat Jakarta Bandung atau bukan Sepertinya iya tapi saya kurang tahu untuk fungsinya seperti apa Jadi mungkin dipergunakan untuk bagian pengangkutan material oleh para pekerja Kurang lebih seperti itu Baru naik sedikit sudah hampir sejajat dengan jembatan layang kereta cepat Jakarta Bandung yang ke-24 Nah tentu saja teman-teman bisa melihat perbedaan di lokasi ini pada waktu sebelumnya Atau pembangunan pada waktu sebelumnya Di sini sudah sangat tampak sekali Sudah sangat rapi Dan yang bikin saya cukup heran Kurang lebih sekitar beberapa waktu lalu itu Di sini belum terpasang tiang cantilever atau baru 1-2 saja Dan ternyata saat ini sudah terpasang aksesoris yang lainnya Kita sudah lebih atas lagi Dan saya di sini sudah melihat pemasangan slab rack Tidak hanya slab rack yang sudah terpasang seutuhnya Kita lihat di bagian depan sana adalah terowongan GDK Lalu jembatan layang ke-24 di lokasi ini Ternyata di sini sudah terpasang slab rack dengan sempurna Berikut dengan bagian kunci atau karet pada dasar Pemasangan rail yang akan dipasang nanti Nah ke arah sebelah sana adalah jalur subgrade Sedikit kehalang ya Nanti kita lihat lagi Ada jalur subgrade di sana Yaitu jalur subgrade ke-27 Sepanjang 28 meter saja Dan sudah melewatinya tentunya Pantas ya kemarin kita berada di bagian Outlet terowongan kereta cepat yang ke-4 Di sebelah bagian barat itu Sudah nampak hampir seluruhnya selesai Untuk pemasangan slab rack Selang beberapa hari Ternyata besi pengunci dan dasar karet dari bantalan rail Atau dasar dari bantalan rail ini Karetnya sudah dipasang semua Kurang lebih seperti ini situasinya Sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk dukung penuh channel Ngabolang Receh Dengan mengirimkan SuperTanks Logo hati di bawah video ini Dan terima kasih bagi anda semua Yang sudah mengirimkan SuperTanks Untuk channel Ngabolang Receh Kurang lebih seperti inilah Tampilan terowongan GDK-82 Yang berada di antara Seksen 2 dan Seksen 3 Tepatnya di wilayah Plered Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Kita melihat disini Seperti sudah terpasang double rail Tetapi itu adalah besi pengunci Dan dasar karet Untuk pemasangan rail kereta cepat Jakarta-Bandung Seperti ini ya Sudah rapi Jika nanti sudah dipasang rail Mungkin tampilannya juga tidak akan jauh beda Seperti ini Tetapi nanti setelah ada Kabel aliran atas Untuk LAA Mungkin disini akan berbeda lagi Ya kurang lebih seperti ini Untuk DK-81 Di Jembatan Layang ke-24 Sedikit lagi kita akan melihat Ke bagian Barat tentunya Karena ini terhalang Kita akan melihat terowongan Kereta cepat yang ke-4 Bagian oktet seberah sana Tepatnya pada Jembatan Layang ke-23 Nampak terlihat Seperti gantri keren ya Untuk pemasangan slab track Yang berwarna merah Dan di tepi sebelah kanannya itu Sudah terpasang Satu buah pemancar Ya di sebelah sini Nah disini sudah terpasang Tiang pemancar baru Dan ke arah sebelah sininya adalah Bagian pagar ya Ini pagar pengaman Atau pagar pembatas Untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Pada bagian jalur Subgrade ke-27 Kurang lebih seperti ini Setelah kita naik Sedikit ke atas lagi Nampak dari GDK-82 Di DK-82 Jembatan Layang ke-24 Ke arah Barat Jakarta Sampai Kita bisa melihat Jembatan Layang 23 Dan jalur subgrade ke-27 Ya kurang lebih seperti itu Untuk sobat youtube Dimanapun berada Progres dari jalur Reta cepat Jakarta-Bandung Yang berada di lokasi Jembatan ke-23 Dan 24 Arah Bandung Sudah selesai Untuk pemasangan slab track Dan siap untuk Pemasangan rel Dari arah Bandung Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal Sampai dengan selesai Jangan lupa like video ini Dan buat sobat youtube Dimanapun berada Yang belum subscribe channel Ngapulang Rece Silahkan subscribe Untuk video terbaru Dari channel Ngapulang Rece Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye